Setelah kamu dikejar-kejar begini Iya, dikejar Dikejar, kamu masih harus bayar denda ya? Pokoknya, iya, bayar Kurang pajaknya, eh kurang bayarnya hari itu 167 juta Iya, kalau gak bayar, ini kan undang-undang Kamu bisa masuk penjara loh Betul, nah Tangkapan kamu gimana atas kasus Rafael ini? Kamu dikejar-kejar Sementara Rafael punya Rubicon, punya Harley Punya segala macam Hartanya sangat besar, apa tangkapan kamu? Iya, gak masalah sih sebenarnya Dia mau harta, kalau memang duitnya halal Kenapa enggak, kan gak masalah Cuman yang kayak aku ini bang Tiba-tiba ada tagihan sekian pajak wajib bayar Yaudah sebagai warga negara yang baik Dan dianjurkan agama, aku juga harus membayar itu Cuman ada dendanya yang gak masuk akal Sampai 70 juta dendanya Dan sekarang kamu belum bayar dendanya? Belum bayar, karena kemarin begini bang Kata orang pajaknya Aku ini lagi gak ada duit nih Jadi pokoknya, pokoknya udah kamu bayar? Udah dibayar Yang sekarang belum denda? Dendanya, aku ajukan surat permohonan Sesuai dengan arahan orang pajak Iya Surat permohonan, dibalas sama dia surat cintanya Bilang apa? Ditolak Ngerti gitu dari awal aja Dibilang Iya, gak bisa dihapuskan atau dikurangi Jadi kan aku bisa nyicil Gitu Maksudnya, janganlah Kalau ibaratnya gini lah Kan ada semboyan tuh Orang bijak Bayar pajak Iya Orang bijak bayar pajak Tapi orang bayar pajak Jangan makan bijak Maksudnya, janganlah Maksudnya... B intimidating Haribo Ditis Chiar